Halo semuanya, kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Flutter. Saya akan ajarkan hal yang sangat-sangat mendasar, jadi kita tidak akan membuat aplikasi yang sulit dahulu, jadi saya akan membuat sebuah aplikasi Hello World, supaya kalian jadi lebih jelas bagaimana struktur aplikasi Flutter itu sendiri. Untuk membuat aplikasi Flutter, saya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Untuk bagaimana menginstall Visual Studio Code dengan plugin Flutter, saya akan memberikan linknya itu di deskripsi dari video ini. Oleh karena itu kita langsung saja, kita buat project yang baru, kita view, command palette, Flutter, project, kita berikan nama misalnya, Aplikasi, underscore, unhello world. Kalian pilih, mau di save di mana, tunggu sementara. Oke, kalau kalian berhasil membuat project baru dari Flutter, kalian akan mendapati tampilan seperti ini. Dia sudah membuatkan template project awalnya. Supaya kalian tidak pusing, saya akan jelaskan dari awal. Jadi ini, kalian hapus saja semuanya. Dari paling bawah, hapus sampai di sini. Jadi seperti ini, sampai kosong. Oke, kalau sudah kalian hapus, saya akan jelaskan hal yang paling mendasarnya. Pertama, kalian bisa melihat void main, terus ada tanda panah, run app, my app, kurung muka, kurung tutup, kurung tutup, titik koma. Nah, ini tuh apa sih? Seperti yang kalian ketahui, dalam bahasa pemrograman, yang namanya fungsi main, itu adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika sebuah aplikasi atau program itu dijalankan. Nah, void main, kurung buka, tanda panah itu maksudnya apa? Maksudnya itu sama seperti ini. Kalau kalian dulu pernah belajar lambda expression, mungkin di C-shop, mungkin kalian sudah tidak asing dengan tanda panah tersebut. Tapi bisa dikatakan tulisan seperti ini, ini tuh versi singkat dari statement seperti ini. Kurung buka, kurung buka, run app, new my app. Kira-kira seperti ini. Jadi, si void main ini, tanda panah maksudnya apa? Dia akan menjalankan, jadinya menjalankan metode run app. Si metode run app ini akan menjalankan aplikasi dari kelas my app. Nah, di kelas my app-nya ini masih kriwal-kriwal merah ya. Ini karena kita masih belum punya kelas my app-nya, kita belum buat. Oleh karena itu, kita akan buat terlebih dahulu kelas my app-nya. Nah, ini kalian hapus juga boleh. Atau kalian ingin menggunakan tampilan atau statement seperti yang sebelumnya juga tidak apa-apa. Untuk saat ini saya hapus dulu. Sekarang di bawahnya baru saya akan membuat kelas my app. Untuk membuat kelas my app, kalian cukup ketikkan stl. Terus kalian enter saja. Terus kalian ketik my app. Nah, stl itu apa? Stl itu adalah shortcut untuk membuat sebuah stateless widget. Jadi, widget itu ada dua macam, stateless widget dan statful widget. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan di video tutorial saya selanjutnya. Untuk saat ini, yang perlu kalian tahu adalah saya membuat kelas bernama my app yang merupakan turunan dari stateless widget. Nah, stateless widget itu sendiri memiliki sebuah method yang bernama build yang harus di override oleh kelas yang merupakan turunannya. Method build ini akan mengembalikan sebuah widget yang merupakan tampilan dari si stateless widget itu sendiri, yaitu tampilan dari si my app ketika ditampilkan di layar. Nah, oleh karena itu saya akan mengembalikan material app, bukan container. Kita ganti material app. Material app itu sendiri apa? Material app itu adalah sebuah widget yang berisi data-data yang diperlukan oleh aplikasi yang menggunakan material design. Di sini ada banyak propertinya ya yang bisa kita ubah. Untuk saat ini kita akan mengisi property home. Property home ini apa? Property home ini adalah tampilan awal yang akan ditampilkan oleh si material app itu sendiri. Widget material app. Jadi material app itu sendiri masih belum punya tampilan. Oleh karena itu kita pasang di property home ini. Untuk di property home ini kita pasang widget yang bernama scaffold. Nah, widget scaffold ini adalah tampilan dasar dari sebuah aplikasi Android. Scaffold ini sendiri punya banyak properti. Yang akan kita gunakan saat ini ada dua buah properti yaitu app bar dan body. App bar itu untuk judulnya, body itu yang di bagian bawah badannya. Sekarang kita pasang app bar, property app bar. Untuk property app bar sendiri, saya akan memasang widget yang bernama app bar. Jadi kita memiliki widget yang bernama app bar. Widget ini memang khusus untuk menampilkan sebuah app bar pada aplikasi Android. Di dalam widget app bar ini kita punya banyak properti lagi. Ada title, ada leading, dan yang lainnya. Untuk saat ini kita akan menggunakan property title-nya saja. Untuk title-nya, untuk judulnya kita akan menampilkan sebuah text yang berjudul aplikasi Hello Word. Untuk menampilkan sebuah text di layar, kita perlu menggunakan widget text. Seperti ini. Widget text ini akan meminta sebuah string yaitu text yang akan ditampilkan. Kita ganti menjadi aplikasi Hello World. Nah, ini kita sudah selesai membuat app bar-nya. Sekarang kita buat body-nya, bagian bawahnya. Jadi bagian utamanya dari aplikasi ini. Untuk body-nya sendiri, saya hanya akan menampilkan sebuah text yang berisi Hello World. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba kompal. Kita jalankan. Untuk menjalankannya, kita tekan F5. Oke, kalau berhasil. Kalian akan mendapati tampilan aplikasi Hello World seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, tulisan Hello World di body-nya ini, itu ada di pojok kiri atas. Lalu bagaimana kalau saya ingin memindahkan tulisan Hello World itu ada di tengah. Untuk memindahkan tersebut, itu mudah sekali. Flutter menyediakan sebuah widget yang bernama center. Widget center ini akan meletakkan widget yang ada di dalamnya atau widget yang dibungkus oleh widget center ini. Jadi ada di tengah-tengah. Untuk melakukan itu, kita cukup pindah ke sini, bagian text yang mau kita bungkus, lalu klik kanan, pilih refraktor, lalu pilih center widget. Nah, nanti kalian akan melihat bahwa sekarang si widget text ini sudah dibungkus oleh widget center. Tinggal kalian save, seharusnya tampilannya sekarang sudah berubah. Ketika kalian save, dia otomatis, Visual Studio Code ini otomatis menjalankan juga yang namanya hot reload. Ya, jadinya tampilannya ini langsung berubah tanpa kalian mengcompile ulang. Kalau ingin melakukan hot reload secara manual, kalian bisa klik tombol hot reload yang di sini, yang di atas ya. Yang ada gambar petirnya ini, seperti itu. Oke, sekarang kita bisa simpulkan dari tutorial ini bahwa aplikasi Flutter itu memiliki sebuah fungsi, fungsi main, yang akan menjalankan sebuah kelas yang bernama MyApp. Saat ini ya, saat ini kita beri nama MyApp. Yang akan menampilkan sesuai dengan widget yang dikembalikan oleh method build. Di dalam method build ini saya membuat satu buah widget yang bernama MaterialApp. Ya, aplikasi dengan desain material dan tampilan utama dari aplikasi material ini, yaitu material IP tersebut adalah widget Scaffold. Widget Scaffold itu adalah tampilan dasar aplikasi Android yang memiliki setidaknya ada dua bagian utama, yaitu app bar dan body. App bar-nya sendiri saya isi dengan widget app bar. Widget app bar ini memiliki property title yang saya isi dengan widget text yang akan menampilkan tulisan atau string aplikasi Hello World. Dan property body dari Scaffold, saya isi dengan widget center yang berfungsi untuk menetakkan widget text di tengah layar yang berisi tulisan Hello World. Seperti itu. Saya harap dari aplikasi sederhana ini kalian dapat menangkap garis besarnya, struktur dari aplikasi dengan menggunakan router. kita akan coba membuat aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks di tutorial-tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.